Intro Saudara aksi peduli lingkungan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama seluruh stakeholder terkait melalui pembersihan sampah rumah tangga di pesisir kelurahan Tanjung Ketapang, Tobu Ali. Ya upaya ini terus digalakan guna memanti kesedaran pentingnya menjaga lingkungan khususnya laut dan pesisir pantai. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali menginisiasikan aksi bersi lingkungan di kawasan pesisir kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Tobu Ali. Aksi peduli lingkungan ini dilakukan bersama Satpol Air, Polres Bangka Selatan, Kodim 0413 Bangka Selatan, Masyarakat Setempat, dan sejumlah komunitas. Sekretaris Nasi Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Selatan, Agung Prasetyo Rahmadi, mengatakan aksi gerebek sampah kembali pihaknya lakukan di pesisir pantai Tanjung Ketapang untuk tahap kedua. Ia mengungkapkan setidaknya total 5,5 ton sampah berhasil diangkut dari target 10 ton sampah yang ditargetkan. Menurut Agung Prasetyo, dipilihnya pengentasan masalah sampah laut karena juga menjadi skala prioritas DLH Bangka Selatan. Siang hari ini kita masih melanjutkan kegiatan yang kita lakukan pada hari semasa kemarin, ini lanjutan dari kegiatan kemarin. Intinya kita gotong koyong, bersih di pesisir pantai Tanjung Ketapang. Hari ini full tim dari semua OPD, pekopimda, terus dari komunitas juga. Sementara itu, Kasat Pol Airut Polres Bangka Selatan, Ibtu Mulya Renaldi mengatakan, aksi bersih pesisir pantai dilakukan sebagai bentuk sinergitas polri bersama masyarakat dalam mencegah pencemaran laut dari sampah, mengingat laut memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Personel Pol Airut bersama anggota Polres Bangka Selatan berjumlah 35 orang, kemudian bersinergi berkolaborasi dengan TNI, kemudian dari pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dan masyarakat setempat yang ada di pesisir pantai dan pesisir nelayan Ketapang. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.